Selama bulan suci Ramadan ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tanjung Cabung Barat menyebutkan volume sampah meningkat dibanding hari biasanya. Peningkatan volume sampah ini dikarenakan aktivitas masyarakat maupun pedagang dadakan cukup tinggi, sehingga menimbulkan sampah dan rata-rata merupakan sampah plastik dan sampah rumah tangga yang kian meningkat. Di bulan suci Ramadan ini, aktivitas masyarakat cukup tinggi. Tak khayal selama Ramadan ini, volume sampah menjadi meningkat dibanding hari atau bulan biasa. Bagaimana tidak selain aktivitas memasak para ibu rumah tangga yang cukup tinggi, aktivitas masyarakat yang berjualan baik di pasar beduk atau di depan rumah juga meningkat. Terkait hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Cabung Barat Suparjo membenarkan bahwa selama Ramadan saat ini, tumpukan sampah atau volume sampah cukup meningkat. Ia mengatakan dibandingkan tiga tahun belakangan, di bulan suci Ramadan saat ini, animo masyarakat baik yang berjualan maupun memasak cukup tinggi. Tak khayal rata-rata sampah rumah tangga yang mengalami peningkatan. Bahkan ini dapat terlihat dari tempat pembuangan sampah, baik di tong sampah permanen maupun tong sampah plastik. Akibat volume sampah yang meningkat selama Ramadan ini, membuat para petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Bekerja Ekstra dalam mengangkut sampah, bahkan juga terpaksa menambah waktu jam kerja. Jadi kegiatan untuk penanganan persampahan di bulan Ramadan ini, kita aksanakan seperti biasa. Cuma kami antisipasi dengan penambahan jam kerja mungkin seperti itu ya, kalau memang sampah tidak terangkut. Karena volume sampah tahun ini, kita kelihatannya sepertinya lebih banyak. Karena pandemi COVID-19 sudah tidak begitu dikabalkan langkingan masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat sudah benar-benar mengelihat itu salah satu pejabat sampah itu semakin banyak. Lebih lanjut, Parjo menambahkan, ia meminta masyarakat Tanjap Barat terkhusus di kota Kuala Tunggal untuk tidak membuang sampah di sungai atau parit sungai. Sebab dari normalisasi sungai oleh Dinas PUPR Tanjap Barat, rata-rata sampah rumah tangga terangkut ketika dikeruk oleh ekskavator MPB. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.